Bersambung dengan orang-orang yang berkata, kemudian menarikannya, kemudian menarikannya, kemudian menarikannya, dan menarikannya. Seorang tentara Ukraina ditangkap pasukan Rusia di salah satu garis pertempuran. Pusaha ditangkap, ia pun berkeluh kesan tentang mobilisasi yang dilakukan militer Ukraina. Rekamannya diunggah di telegram, Kementerian Pertahanan Rusia pada Jumat 25 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Bagri, prajurit angkatan bersenjata Ukraina ditangkap berbicara tentang mobilisasi massal yang meluas. Faktanya para lansia dan penyandang disabilitas juga direngkut dari jalanan dan ditempatkan ke garis depan, katanya. Menurut dia, pemeriksaan kesehatan sebelum mobilisasi dilakukan secara formal. Mayoritas tidak mau berperang lagi. Mereka, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina, tidak peduli apakah yang sakit mau berperang atau tidak tambahnya. Tidak ada di rumah, tidak ada di rumah, ada di rumah, ada di rumah, ada di rumah. yang diusasi dan perembang. Tidak ada di rumah, tiba, tidak diusasi di datang. Masa datang, mempertahankan mereka? No, mereka tidak diusasi di depan. Saya beruntung dengan Zelensky dan kepada mereka, mereka hanya hissing mereka dan pukar ke depan-puluh. Kalau mereka pukar ke depan-puluh, mereka hanya menginpliskan seluruh kita juga. Dan切irkan dengan presidentnya. Sepertinya... Mereka sudah meninggalkan semua orang.